Donasi dakwah you feed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Meninggalkan seseorang dalam keadaan yang baik, misalnya dalam keadaan sujud atau dalam keadaan berkhutbah, kita berharap semuanya ini semua dalam keadaan khusrul khatimah. Tapi ini tidak melajarkan bahwasannya, seluruh apa yang dilakukan di dunia adalah benar. Dia pernah melakukan sebuah bid'ah misalnya, kemudian kita anggap bahwasannya, karena dia khusrul khatimah menunjukkan bahwasannya, apa yang dilakukan itu adalah benar. Ini tidak ada kelaziman yang demikian, tapi kita tahu bahwasannya Allah SWT, dia adalah yang memiliki keutamaan yang luas, memiliki karunia. Di sana ada orang yang berdosa, melakukan kesalahan, yang mungkin di mata kita, sesuai dengan tohidnya, dia bukan orang yang dekat dengan kita, tidak mengikuti majelis kita, misalnya. Tapi dia memiliki amalan-amalan hati yang Allah cintai, kesungguhan dalam beribadah, dalam berikhlasan, yang mungkin lebih baik daripada sebagian besar kita. Maka Allah SWT dengan karunia, dengan anugerahnya, mengampuni sebagian dosa yang dia lakukan, dan memberikan dia karunia untuk bisa, seperti yang tadi kita sebutkan, mungkin meninggal dalam keadaan bersujud, ya meninggal dalam keadaan beribadah. Ini adalah karunia dan juga anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan ini tidak melazimkan bahwasannya seluruh apa yang dilakukan adalah benar. Ukuran kebenaran tetap satu, yaitu dicocokkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Hadith. Bukan dengan cara melihat seseorang khusnul khutimah atau tidak. Dan seandainya kita melihat orang yang su'ul khutimah, ada enggak ahlu sunnah yang meninggal dalam keadaan su'ul khutimah? Ada. Mungkin ada di asana muwahid, ya, yang dia mentauhidkan Allah tapi terfitnah dengan kemaksiatan, berzinah, ya, mabuk-mabukan. Dan ternyata terakhir dia meninggal dalam keadaan mabuk. Atau meninggal dalam keadaan dia berzinah. Padahal dia seorang yang muwahid dan mungkin dia juga mengenal sunnah. Bukan berarti luasannya, tauhidnya, ya, tauhid dia ini adalah sebuah kesalahan. Atau dia mengikuti sunnah ini adalah sebuah kesalahan. Tidak. Tidak menunjukkan bahwa seluruh apa yang dilakukan ini adalah semuanya salah. Salah, nah.